di pulau nyuruh tulung untuk pedagang asong waktunya jendengan wisket bar maghrib sampai saat ini bangga dodolan kancanya ya butuh duit kentenan mulai ngaji bareng bang ngasong woi stop pak bakul ngombi lo rasa gaya hei terus gue nyapot tak bayar 500 euro saat ini tak tuku sampai kiamat lagi ngaji bareng bangga dodolan terus gue gaya status wong golek rezeki yura oleh lek mu golek lo ke jam papat itu pernah bener nombatan wong ngaji lo renek sakjam marikau geser jam kedua kejah 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 alhamdulillah wasyukurillah walikmatillah walakallah wa ta'ala wassalatu wassalamu'ala rasulillah mabadu jumpa lagi dengan kami untuk sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak kekurangan suatu apapun dan dimudahkan segala urusannya terima kasih bagi yang beragama lain salam rahayu rahayu sejahtera selalu dan untuk telur-telur semuanya yang ada di luar pulau di Jawa Timur Jawa Barat atau Jawa Tengah dan di luar negeri semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan dimudahkan segala urusannya dan kerejekianya mendapatkan rezeki yang halal parokah melimpah ruah serta bertambah dan yang sakit segera menemukan obatnya dan mendapatkan rezeki yang halal parokah melimpah ruah serta bertambah dan kesembuhannya dan segera bisa beraktifitas seperti hari-hari biasa seperti biasanya dan ini jumpa lagi dengan kami kita akan membahas ini siapa itu mau balik juga ternama itu yang itu memarahi tukang jual es itu siapa itu kalau enggak salah siapa itu bus hitam kita nanti akan berinteraksi dengan sisi keibnya kenapa kok marah-marah biasanya kan orangnya itu ramah sopan halus tiba-tiba itu marah-marah dengan penjual es ada apa karena bus hitam itu sosok beliau itu terkenal ramah tamah itu kan dan orangnya juga humoris ya jadi nanti kita akan hadirkan gaib yang ada di lokasi tempatnya itu nanti kita akan tanya-tanya tentang kejadian itu nanti kita akan berinteraksi semoga nanti ada gaib yang bisa hadir atau yang mengetahui tentang semuanya itu agar tidak berlama-lama langsung kita mulai saja ini ya udah siap Alhamdulillah siap hai bikin nanti basically kontra teman-teman negatif atau apa pun tidak ada yang bisa masuk selama saya hadirkan kedalam tumbuh atau jasa mediator ini gaib yang mengetahui tentang mobile atau sosok Ghost item yang marah marah gaib hatinya hadir masuk ke dalam tubuh mediator saat ini dari golongan apa ini yang tenang enggak diapa-apa ini enggak enggak enak iya panas suasanya jadi nyaman kamu kenapa menari saya disini kamu dari golongan apa saya dari golongannya jenner kamu berada dimana saya ada di dalam jasadnya itu hahaha ya bisa jangan bohong untuk kan ya ulama itu masih kamu tidak punya tapi nyatanya kan bisa saya bisa masuk kamu di bener di orangnya ini bisa enggak bohong emang umur kamu sudah berapa ya sudah lama enggak umur kamu loh umur kamu sudah lama sekali saya ada seribuan tahun itu udah berapa lama baru saja baru-baru oh sebelumnya kamu dimana saya ada di makam makam ya kenapa kok masuk ke tubuhnya dia dulu kan sering sering pergi ke makam-makam itu masa kamu jangan menuduh orang itu yang saya tahu itu orangnya itu kan ramah tamah alik kamu itu enggak bohong kalau dalam tubuhnya enggak ntar ya saya protect dulu ya silakan apabila yang di dalam tubuh mediator ini berbohong atau bergusta otomatis meledak enggak bohong enggak bohong enggak bohong enggak muslim Pak belum belum muslim kok ikut dia itu gimana itu ya karena ada keinginannya dia saya ikut maksudnya gimana maksudnya ya dulu dia ada punya keinginan sebelum dia terkenal dia akan pergi ke makam memang inginannya apa minta itu biar dia bisa terkenal seperti mubalek mubalek yang lainnya itu seperti Ustadz Ustadz yang dulu-dulu itu terkenal di mana-mana ingin dia kayak gitu kan sekarang sudah terbukti kan kamu tidak bohong tidak nanti kalau kamu berbohong meledak enggak itu kamu di dalamnya makan apa banyak yang saya makan apa itu saripati rosuk mah juga saya makan kamu enggak enggak kepingin masuk muslim atau gimana iya mau kalau ada yang bisa memuslimkan saya ya kan masa itu kan cuma orang yang bisa muslim masa enggak bisa hanya orang-orang tertentu yang bisa memuslimkan saya nanti saya akan coba muslimkan kamu mau kalau kamu mesti bisa saya sudah tahu dari mana sudah datang disini sudah panas sekali kena cahaya cahaya lampu atas itu lain bukan cahaya itu cahaya apa cahaya pokoknya cahaya keilmuan dari sana dari atas sana saya yang gak punya ilmu saya itu ya memang kamu tadi kesini seperti apa datangnya di pulangkan saya gak punya ah sudah suruh cahaya langsung menarik ke saya masuk dalam jasanya ini berarti kan bukan saya yang menarik itu kamu kan terbawa cahaya ada keinginan kamu meminta masa seperti itu iya suruh datang saya langsung ditarik saja masuk dalam sini cepat sekali berarti kan bukan saya yang membawa kamu bukan iya kan kalau kamu mau pegang tangan saya ini apa itu iya tangan saya dipegang kalau mau masuk muslim iya ikuti nanti kata-kata saya setelah saya mulai bismillah ya iya bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim ashadu ashadu Allah Allah ilaha illallah illallah wa ashadu anna wa hamadur Rasulullah wa hamadur Rasulullah wa hamadur Rasulullah oh apabila berdus tawa otomatis meledak jadi debung terlempar ke tanaka alhamdulillah enak sekali gimana rasanya iya enak enteng enak enteng ringan sekali terima kasih terima kasih itu kamu masih menawan rusuk ma apa tidak masih ada sih ini enak semuanya dikembalikan udah ditawannya dikembalikan ayo wah sudah habis bener ya sudah habis bismillah apabila masih tersisa apapun yang ditawan otomatis terlepas kembali ke pemiliknya otomatis sekarang juga hmm ini bener tadi yang kamu ucapkan kamu dulu bertempat di mana kuburan ada di sebuah makam saya oh di sebuah makam ya terus itu kamu kok bisa ikut itu gimana diminta apa ikut sendiri bukan begini dia kan sering datang siaroh hmm ke makam orang yang terkenal hmm disitu dia mempunyai niatan atau keinginan agar dia bisa terkenal seperti para ubalik ubalik yang dulu ustad ustad dulu yang terkenal dia itu keinginannya kayak gitu hmm jadi saya yang masuk karena uapnya keluar saya bisa mencium itu karena kamu tahu uapnya kamu ngikut masuk langsung gitu iya karena niatannya dia bukan Allah jadi bukan diminta ya bukan ini yang ingin saya tanyakan ini ini tuh kemarin itu kan belum belum lama ya bukan baru kemarin itu kan kok marah-marah sama pedagang es itu gimana ya saya yang ngerjain maksudnya gimana kok kamu yang ngerjain saya yang membisik-bisiki karena saya waktu sebelum panjen dengan muslim kan tugas saya kan suka membisik-bisiki biar dia cepat sekali marah cepat sekali tersinggung gimana ceritanya gimana ceritanya awalnya ya karena waktu dia mengaji ada orang jualan itu jualan es 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 saya bisiki itu mengganggu kamu itu orang terkenal orang terpandang orang terhormat ada orang mengganggu masa kamu mau diam ayo marah sana langsung marah dia dan mengucapkan sesuatu dan mengasihkan uang dengan janji tidak boleh jualan sampai hari kiamat itu saya yang membimbing dia biar dia bicara kayak gitu oh ternyata olah dari kamu ya kan tugas saya kayak gitu kamu gak kepanasan sebelumnya di tubuhnya ya gak ada sama sekali saya enak nyatanya saya bisa makan bisa tidur disitu bisa apa buang kotoran disitu bisa bikin rumah disitu nyaman-nyaman saja berarti itu kemarin itu waktu marah-marah itu bukan dari hatinya tapi dari bisikan kamu itu iya yang sebenarnya kalau dari hatinya tidak bakalan dia marah kalau dari hatinya gak bakalan marah tidak akan marah karena karena apa kalau orang mengaji hatinya timbul cahayanya keluar itu si sudah tidak memikirkan lingkungan dia hanya fokus kepada Allah itu perbedaannya kalau saya juga melihat di berita-berita di tiktok apa itu kan memang marahnya kan enggak kalau misalkan mengasih tahu orang atau pemimpin orang kan enggak seperti itu enggak enggak terus harus sini saya beli dagangannya 500 ribu enggak usah jualan sampai kiamat kan namanya orang kan punya hati semua itu kan kalau secara manusiawi kan enggak bakalan menyakiti hati orang ya karena saya yang BCI karena ulah kami iya biar dia pamer uang juga tujuannya uang uang sedikit-sedikit uang maksudnya gimana itu yang membuat dia itu apa itu mudah sekali dibisik sama saya hmm di hatinya ada uang uang oh begitu ya kalau orang yang benar-benar mengaji kepada Allah sudah tidak memikirkan uang nyatanya banyak orang yang menonton tapi tidak ada yang masuk ilmunya ke hatinya orang yang menonton habis ngaji ya sudah enggak ada manfaatnya ya karena ngajinya bukan karena Allah hanya karena benda keduniawian tidak semudah itu orang mengaji mengajak umat sampai memberi kepemahaman tapi kan setidaknya ada perubahan ya saat itu saja hmm oh saat itu saja iya habis itu ya sudah hmm banyak orang yang datang tapi enggak ada manfaatnya tujuannya ya hanya untuk menonton orang tersebut bukan karena Allah yang menonton juga kayak gitu niatanya bukan karena Allah hanya ingin tahu orangnya kayak gimana memang dia itu tampan banyak apa itu perempuan-perempuan yang suka sama dia itu tuh masa ya karena ketampanannya dia hmm ya kalau laki-laki semua kan pasti tampan enggak mungkin cantik hmm itulah ya karena saya yang membisik biar banyak orang yang terpengaruh gimana caranya kamu membisikin orang-orang ya Allah cepat datang sini inilah ketampanannya dia banyak orang yang suka itu silo dengan ketampanannya bukan karena Allah ya Allah astagfirullahaladzim banyak dosaku ini ya perlu tahu pacar sama Allah kalau banyak terima kasih karena saya sudah muslimkan dan saya tahu ini ajarannya siapa yang meneruskan siapa saya sudah tahu ini yang benar itu kan beliau juga itu kan orangnya humoris orang suka juga karena dari humorisnya gitu iya memang awalnya saya buat begitu iya memang awalnya saya buat begitu iya biar omongannya kalem yang humoris apa itu yang bisa membuat orang ketawa itu macam-macam lah untuk menarik orang yang datang kan kayak gitu cuma kan akhir-akhir ini aja kan sering marah-marah gitu kan sudah 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 banyak yang saya ambil itu gitu jadi astagfirullahaladzim kamu disitu itu sendirian banyak sekali banyak sekali bangsa-bangsa sayang disitu bukan saya saja bahkan ini kan saya melihat di tiktok itu juga kaget kan beliau itu kan orangnya sopan santun ramah kok kok bisa kayak gitu itu pasti ada yang tidak beres gitu kan ya karena saya itu bukan karena kamu maaf ya saya sambil sambil ingat ke Allah ya enak ajarannya ini ya harusnya begitu kan ingat ke Allah ya Tuhan itu udah tahu belum tata caranya sholat disitu ya saya sudah paham ini ada petunjuknya semua kamu punya anak buah apa tidak disitu banyak kalau nggak ada anak buah saya ya saya kewalahan karena koim yang di dalam itu lebih besar pun ada itu nanti anak buah kamu itu semuanya dimuslimkan ya ya saya sudah tahu ada petunjuknya juga disini ya nanti semua itu tanggung jawab kamu kalau anak buah kamu ya ya agar kamu nanti tidak menanggung dosa ramuan kamu ajak bertobat semuanya anak buah kamu ya 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 kamu sendiri kan sudah tahu belum kalau tugasnya jin dan manusia itu hanya untuk ibadah kepada Allah kan ya sebenarnya memang sudah tahu tidak boleh mengganggu tidak boleh membisiki tapi kan waktu itu belum ada orang yang mengarahkan saya ikut agama islam tapi kan yang kamu ikuti kan orang islam ya tapi nyatanya saya bisa masuk misalkan masuk ke saya gimana nggak berani karena kenapa nggak berani untuk saya sama-sama manusianya beda apa karena saya jelek semua memang sama-sama makhluknya Allah sama-sama manusianya tapi kalau dipandang hanya bangsa gaib yang bisa memandang dalamnya apa yang tertelah itu hmm jadi kalau bangsa gaib itu melihatnya bukan dari cuman layriahnya aja tembus itu oh sampai apa yang di dalam pikiran dan hatinya tahu semuanya tahu jarak dari berapa satu kilo pun sudah tahu ada apa itu energi yang bikin ini kulit terasa sekali gatal panas tapi sekarang masih terasa panas juga sudah tidak bener tadi sekarang sudah enak itu berarti kamu ngikut di sana itu ada anak buah kamu juga ya ada udah nanti dipanggil semuanya setelah saya keluarkan di muslimkan semuanya ya iya kalau nanti kamu tidak mau memanggil tidak mau usahkan nanti resikonya kamu tanggung sendiri nanti nanti kamu akan meledak jadi debu dan terlembar ke neraka nanti kalau tidak mau mengambil ya kamu makannya apa tadi cari pati ganti ini makanan yang enak yang halal ini ya dibuka tangannya keduanya saya ambilkan dengan jenis yang nurjana saya minta makanan paling halal enak untuk jin ini yang tidak bisa habis selama-lamanya selama ibadah jari semuanya ya bismillahirrahmanirrahim saya sudah terima kasih di muslimkan ingat nanti itu udah muslim tidak boleh ngikut orang masuk ke orang ingat tugasnya jin dan manusia itu hanya untuk ibadah kepada Allah ya ya tidak boleh membisik-bisiki ya ya jangan ya-ya aja nanti kalau tapi kalau membisiki kebaikan kan tugasnya nanti kalau membisiki kebaikan gak apa-apa tapi kalau sampai kamu membisiki hal yang buruk atau yang berdosa nanti otomatis meledak kamu ya iya bom waktu terpasang seluruh tubuhnya yaudahan saya bantu keluar salam dulu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim yaudahan keluar karena jin dari tubuh jasad semua bekas semua efeknya ikut kembali keluar dari jasadnya Alhamdulillah itu tadi interaksi kami dengan makhluk gaib yang mengetahui atau yang membisik-bisiki di tubuh beliau itu tadi dan ternyata itu masuk karena dulu ceritanya itu katanya si mbah jin jadi si beliau punya keinginan agar apa itu tadi kalian terkenal atau gimana itu semoga di dalam video ini bisa diambil nikmah atau pelajarannya dan selebihnya jadikan tontonan kalau kita kemana pun searah dimanapun jangan sampai kita berniatkan selain kita mendoakan kepada ahli kubur itu dinyatkan nilai ta'ala mendoakan ahli kubur itu jangan sampai punya niatan yang aneh-aneh agar tubuh kita tidak diikuti oleh bangsa-bangsa seperti itu apabila dalam video ini bisa diambil nikmahnya silahkan apabila tidak ya cukup jadikan nipuran saja karena kami juga manusia biasa tak luput dari salah dan dosa semoga sahabat-sahabat semuanya bisa makin menambahkan keimanan dan keyakinannya kepada Allah dari kami saya akhiri cukup sekian wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih